Intro Perlumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Perlumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Konstitusi dalam bahasa Inggris Constitution Dalam bahasa Belanda Constituti Dalam bahasa Jerman Constitution Dalam bahasa Latin Constitutio Yang berarti Undang-Undang Dasar atau Hukum Dasar Konstitusi terbagi menjadi dua yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara Konstitusi tidak tertulis disebut juga konpensi yaitu kebiasaan ketata negaraan yang sering timbul dalam sebuah negara Di dalam negara yang menganut paham demokrasi Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas Yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yang berbunyi Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Oleh karena itu menurut Jimli Asidiki Konstitusi bukan Undang-Undang biasa Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa Tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya Dalam hirarki hukum Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya Sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Merujuk buku Konstitusi dan Konstitusionalisme Karangan Jimli Asidiki disebutkan bahwa Naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945 Saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk Panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 Berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara Negara kesatuan, sebutan majelis permusyawaratan rakyat Dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jaya Diningrat, Salim, dan Supomo Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa Pada tanggal 14 Juli 1945 BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan Pada sidang tanggal 15 Juli 1945 Dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945 Selain itu juga diterima usul-usul dari panitia keuangan dan panitia pembelaan tanah air 2. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI Yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang Yani pada tanggal 18 Agustus 1945 Dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 Dihasilkan keputusan sebagai berikut 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 2. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar Naskah Piagam Jakarta Dan Rancangan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Hasil sidang kedua sebagai berikut 1. Kata Mukadimah diganti dengan kata pembukaan 2. Silap pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemuluknya Diganti dengan perumusan ketuhanan yang Maha Esa 3. Perubahan Pasal 6 Undang-Undang Dasar Yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli Yang beragama Islam menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli 4. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 Yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemuluknya Diganti menjadi Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 Yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa Yang berbunyi negara berdasarkan